maupun di bidang olahraga. Dan kita punya keyakinan sangat kuat dengan rekam jejak ya, dengan pengalaman, sekalipun umurnya Partai Kota Umum, tetapi di mata Partai Kota, harusnya Ketua Umum, Dito itu punya pengalaman yang mumpuni untuk mengembang tugas sebagai mempora gitu, Bapak Bani. Baik, itu keunggulan Dito gitu dibanding katakanlah, kalau kita bicara mengenai lettingan para menteri di kabinet Pak Jokowi, ini usianya terbilang jauh lebih muda begitu dari teman-teman menteri lainnya seperti itu. Apa keunggulan Dito gitu dibanding kader-kader Golkar lain yang mungkin usianya lebih matang begitu untuk diajukan sebagai mempora dari parpol sendiri waktu itu pertimbangannya? Ya, ada tiga nama yang diajukan kepada Bapak Presiden. Tiga-tiga nama itu dianggap mumpuni oleh Ketua Umum Partai Golkar, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang dipilih oleh Bapak Presiden itu adalah saudara Dito, itu adalah hak perekati Bapak Presiden.